Hai di sini ada satu tempat favorit pastinya di belakang ini tuh ada tempat untuk nongkrong kumpul barang sama keluarga bisa sama teman-teman bisa Halo balik lagi bersama kita tukang review di video kali ini kita sedang ada di Bali Resort Bogor tepatnya di Atang Sanjaya untuk kawasan perumahan ini udah rame banget nih yang unik di clubhouse juga udah jadi pokoknya fasilitas udah udah nggak diregukan lagi yang mau kita bahas rumahnya nih yang ada di belakang gua nih untuk luas bangunannya rumah ini di 85 meter persegi luas tanahnya pun sama di 85 meter persegi punya dimensi di lima meter lebarnya panjang ke belakangnya di 17 meter itu panjang loh luas banget ya dari model atapnya nih itu sudah menggunakan atap model plana untuk genteng udah pakai plat beton terus ada tempelan-tempelan kayak motif-motif kayu gitu ya dan untuk pinggirnya nih dikasih tali air gitu hirikin tali air tapi gede ya bener-bener ngebentuk betonannya itu seperti topian ya Nah di sini ada jendela tuh di atas tuh jendelanya ini besar banget ya udah pasti pencahayaan juga bagus banget dan maksimal masuk ke dalam rumah jendelanya full 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 satu tempat begitu Bro ya Nah gue suka dari di bagian taman ini nih kayak balkon-balkonan tapi balkonnya bukan balkon ke tempat kita untuk santai tapi balkon taman turun lagi ke bawah Nah di sini nih ada kotakan batu alam ya yang letter U ke bawah kayak gini ini batu alam asli tuh batu alam asli asli kan biasanya suka ada batu alam keramik ya keramik model batu alam tapi ini batu alam asli ya tapi yang atas beda Bro apa yang bagian atas batu alamnya warnanya krem Oh iya yang dibawa jendela ya yang dibawa taman itu ya taman atas ya tapi warnanya itu sinkron antara abu dan krem ya betul nah ini letter U nih nah ini ini bener-bener sampai sini Bro jadi kalau untuk mau tambahkan opi itu paling tinggal tambah dua meter sampai tiga meter aja nih nggak boros jadi nggak boros jadi untuk budget pun ya bisa di minimalisir lah kayak gitu kan Nah di sini karpotnya sudah menggunakan lantainya itu keramik kasar nih cuman motif 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 koral batu gitu ya bro ya ya batu-batuan ya tapi kalau untuk aslinya itu cuma sampai sini karena sisa space sebelah sini untuk naman Oh kayak gitu jadi temen-temen atau Bro lu kau mau beli rumah di sini ya udah mau dicontoh kalau sepertinya juga bisa jadi bisa dua mobil bisa dua mobil tapi kalau misalnya pengen ada tamannya sedikit ya satu mobil ada di sebelah sini cuma memang cuma satu nantinya mobilnya paling space-nya butuh motor aja gitu kan ke sini jendela nih yang ini ini yang ketangga nih ini ke living room ini banyak udah muncul nih gede banget di sebelah sini ada teras nih nah disini posisi teras dan dikasih di bangku kasih betonan bangku gitu ya Jadi kalau teman-teman hadap tukang paket nerima paket itu bisa di sini atau tamu yang nggak dikenal ya tuh karena kan untuk rumah kan privasi kalau untuk tamu yang dikenal nah sebelah sini nih ada motif kayu nih Oh ini sama kayak tadi yang lihat sama kayak di atas cuman ini di bawah cuma sedikit sebelah sini aja ini untuk pemanis sih betonan ini Oh gitu untuk pemanisnya nah ini ada pintunya nih pintunya ini bagus loh ini pakai engineering door bro ini ada tali air hitam kayak gini atau gagangnya ini gede banget nih kan biasanya kalau rumah pakai smart door lock ini karena rumahnya super gede jadi gagangnya pun sama gede gini jadi biar sinkron antara rumah dengan gagang pintu kayak gitu ini terasnya nih jadi ini udah pakai granit nih cuma emang dia teksturnya jangan licin bro penasaran sama dalemnya kita lihat kedalem nah sekarang kita udah ada di dalam rumahnya Bro lihat dong keren kan luas ya bro luas banget karena konsepnya open space Bro Oh gitu ya jadi living room ketemu sama ruang makan dan dapur teman-teman bro juga lihat bro plafonnya unik dong dikasih lampu Oh dia rata di sini nah disini agak melengkung ke sebelah sini melengkung Oh iya ya kan di sini nih ada lampu strip strip nih hiasan kayak gini nih ini nih yang bikin rumah ini terasa elegan ditambah lampu strip yang di sebelah sini tuh ini ada ada tiga sebelumnya tiga lantuk dua sama di ujung horning Oh ya kan jadi bener-bener manis banget gitu apalagi modelnya melengkung nih khusus ini ya area living room aja kayak gitu kan yang melengkung ini dibawahnya living room nih ini pas nih posisi sofanya nih karena duduk sini bareng keluarga bareng anak nonton TV kalau anaknya banyak gimana disini di atas ya enggak lah ya paling tambah-tambah sofa sedikit lah kayak gitu kan tapi ini pas banget tuh keluarga kecil kan living room sebelah sini nah di sebelah sini di belakang TV ini ada kayu-kayu kayak gini dia bener-bener tuh rumah ini dikonsepin bener-bener kayak di resort mewah ya ya jadi hampir semua elemen-elemen yang disitu kayu Oh ya kan sebelah sini ada meja makan nih nah meja makan ini gede nih ini cocok nih untuk kalau ada kumpul keluarga gitu kan itu ada berapa orang nih bisa nih 123456 bisa buat 6 orang hiasannya lampunya dan di sebelah sini ada dapurnya dapur dapurnya ini kelihatan elegan banget Oh biarpun simpel tapi mewah ya betul simple dan mewah posisi kulkasnya juga pas banget Oh nantep nah disini ada satu tempat Bro tempat paling favorit lah ukurannya berapa ini bro ini ukuran living room ya dari sini ya itu bro di 4 meter kali lima setengah meter Oh gitu iya panjang lagi ya kan Oh kalau ngelihat dari sini ke area living room Oh iya panjang-panjang kan panjang sampai sini nah ini nih di bagian kiri nih ini ada apa nih ini jadi gini kita sulap ada apakah di sebelah sini ya ini dia kamar mandi cuman karena kamar mandi kamar mandi kiri gudang ada bareng-bareng lah ini kan rumah baru beres banget ya kan barang-barang di sini Hai jadi ntar posisinya kamar mandi kamar mandi kamar mandi dan di sebelah sini ini nggak lihat lagi ini gudang jadi kalau punya rumah ini bisa dimanfaatkan untuk gudang barang-barang yang memang enggak kepake lagi ya gitu kan di sini ada satu tempat favorit pastinya ya enggak jadi bikin ngiler-ngiler banget di rumah ini yaitu belakangnya nih di belakang ini tuh ada tempat untuk nongkrong kumpul bareng sama keluarga bisa sama temen-temen bisa ngopi-ngopi bareng juga bisa ya ya kan dan di belakang sebelah sana itu ada pavilion ya Oh gitu ya pavilion itu di dalam itu udah ada sofanya udah ada kamar mandinya nanti kita lihat ke situ nyebrang bro boleh nanti kita lihat nyebrang enaknya tipe yang huk bisa dibikin kayak gitu bro nah untuk tipe huk ya benar ya untuk tipe huk bisa dibikin pintu samping maksimal lagi benar bisa dibikin pintu samping ya kayak gini ya ih pokoknya oke gede banget deh rumah ini jendelanya gede-gede bro gede-gede banget ini dan ini pakai sliding door Oh nah pakai sliding door jadi udah lengkap sama sliding door rumah ini banyak banget jendelanya banyak banget jadi pencahayaan yang masuk ke rumah itu bagus banget kita kesana Pak kayaknya harus lari deh lari oke kita lari ya teman-teman leset awas oh enak bro bagus nih tuh ada pavilion sebelah sini ya mau mau lari lari oke boleh sekarang kita udah ada di dalam pavilion tadi kita lari dulu ya pavilionnya oke bro enak ya dibuat kayak gini buat beri pasir uang keluarga bisa ini bisa juga apalagi kan kalau misalnya yang sekarang itu lagi kerja-kerja di rumah gitu kan nih bisa banget buat kantor betul bisa bisa banget disini nah ini setelannya juga enak banget coba yang duduk dong setiap ruangan harus kita dudukin yoi tuh oh iya sambilan tv-nya tv kalau kantor laptop apa gitu ya tinggal di desain lagi benar-benar banget itu ini bagus sih pasnya buat interiornya emang bener-benar oke banget keren loh bisa dicontoh kayak gini ya bisa contoh kayak gini ya temen-temen nah ini nih lihat plafonnya tuh wih modelnya-model trap gitu ya model trap terus ada lampu listnya sama yang di living room tadi pinggirnya itu kasih download ya Iya download download kecil kayak gini Oh mantep ya tapi nih pohon anapan sih tuh mana iya nih nih pohon apa ya sebutnya nggak tahu gua juga pohon ngerambat apa sih namanya asik ya asik jadi nuansa-nuansa hijau masih ada di dalam rumah kan jadi pengen beli ah pengen beli-beli boleh kita beli nanti 3 biji ya kan nah disini ada powder room nih atau kamar mandi nah teman-teman bisa contoh nih cuman nggak ada pintunya bro nah cuman kalau misalnya mau bikin kamar mandi kayak gini itu alangkah baiknya kasih hordeng gitu kan jadi hordeng yang melingkar gitu khusus privasi berarti ya ya bener jangan sampai ada orang lain ya makanya kalau mau kamar mandi alangkah baiknya koji bintu gitu kan kalau dibikin papilun kayak gini ya ya bener di dalam papilun kayak gini mewah ya shower-nya closet juga mewah banget oh ya temen-temen kalau ini beli baru bro jadi kalau beli baru di sini itu belum dapet semuanya kosong jadi ntar dapet kosongan aja oh ini bisa dicontoh aja ya saya contohnya kayak gini-gini kan papernya gitu-gitu kan oh ya di sebelah sini papilun ini ternyata ada kamar ART dan kamar mandinya juga di dalam ART apa bro agent rumah tangga asisten rumah tangga ya di di sebelah papilun ini di situ ya ada ada kamar mandinya juga ada kamar mandi di dalam ada ruang cuci juga juga ada di situ jadi temen-temen bisa contoh eh dikasih order ngapain sana sebelah enggak sih sebenarnya Oh ini jadi kalau posisi hook tadi itu bisa dikasih jendela kayak gini Oh iya enaknya di posisi hook tuh gitu ya ya makanya kalau mau beli rumah posisi hook enak banget untuk inspirasi nih bagus banget seger pokoknya ukurannya nih bro kira-kira 3 meter kali 4 meter Oh mantap untuk sekelas untuk ruang-ruang private oke banget sih ini bisa contoh ya lebarnya padahal tadi cuman berapa lebar cuma 5 meter yang dapat panjang ya cuman panjangnya 17 meter mantep loh ya sekarang kita kita mau ke lantai dua kita mau lari lagi ke sana tuh enggak masih hujan kan itu juga ada tempat duduk gitu tuh di luar Oh iya ayunan bro ya itu bisa dikasih kayak gitu untuk foto-foto juga bagus kalau gitu estetik ya estetik banget kesannya masih ada aura-aura estetik Oke sekarang kita ke lantai dua kita kita lari lagi oke oke nah sekarang kita udah ada di lantai kedua dari rumah ini tapi sebelum kita bahas lantai kedua nih lihat tangganya nih udah dipakai lampu tangga kayak gini nih jadi kesannya itu lebih mewah dan lebih elegan ditambah pegangan kayak gini nih di tangganya tapi railing tangganya unik ya bulat ya kan biasanya kotak ya tahu kalau ini bulat tembol lagi buruk tembol gede-gede jadi untuk keamanan di tangganya bagus banget loh lantainya juga motif-lantainya ini bener udah bermotif kayu yang gua bilang tadi elemen semua di rumah ini rata-rata memakai kayu Oh jadi lebih kesan resortnya dapet Oh ya gitu ya sekarang ke sebelah sini nah sebelum kita bahas kamar anak kita bahas dulu kamar mandinya yang ada di sebelah itu kamar mandinya itu bener-bener cantik banget loh ya temen-temen bisa lihat nih dindingnya itu udah full granit sampai atas ada sawernya sebelah sini itu duduknya posisinya gini ukurannya bro itu keramik dinding sama makanya lu deketin deh nutnya ada di mana dia kan disitu satu di bawah tuh ini enak nah kalau 60 sampai mana 60 ini bukan 60 sampai sini bro ya kan dia dua kalinya jadi 120 ya Oh 120 kali 60 berarti Oh jadi bukan yang 60-60 bro ya ini mahal baru ini mahal rumahnya murah rumahnya kualitasnya mahal jangan ditanya dong berarti mantep kan ini posisi si wastofon ini pas loh belas ini ada kaca belas ini Oh ya kan bisalah dicontoh ya bisa dicontoh temen-temen rumah seperti ini disini ada pencaya atau sirkulasi udara tetap masuk ke dalam kamar mandi jangan dibuka kenapa emang udah ngintip Oh iya buat atapnya bro keren bro kamar mandi pelakonnya bikin trap ya cuman trapnya posisinya trap di pinggir ya 22 kanan kiri terus dikasih ampulis ampulis kamar mandi lu setelah kamar mandi kita pakai kamar bener udah betah banget nih nah disini ini kan ukuran berapa sini kamar mandi ini ukuran di satu setengah kali dua meter pedometer lantainya tapi pakai ini ya granit juga ya iya granit tapi kasar bener yuk sekarang kita lihat ke kamar anaknya nih Wow keren banget kamar anak mantep ya betul nih kalau anak lu disini betul bukan betah lagi dia bisa lari-lari bro dan dikasih safety juga itu kasurnya ya saya jadi si tempat tidur itu ada pager-pager kayak gini ya jadi anak tuh nggak nggak mudah jatuh gitu kalang kehalang sama sih pager-pager ini gitu kan boleh juga nih boleh-boleh banget dicontoh nih interior di kamar anak ini ya ini lampunya yang gua suka besok bulat begini kan Iya imut jadi kesannya imut-imut gimana tuh plafonnya juga udah terap tuh sama tapi dia bulet ya bulet aja enggak ngetrap itu lonjong ya jadi enggak nggak kotak begitu wuih matemat penataannya ya nih kalau misalnya gua punya anak nih anak gua yang di rumah nih Oh iya anak lu kan cewek ya anak gua cewek pas buat cewek berarti ya emang buat kemarcaya setelahnya udah cewek banget Oh iya bayangin anak gua duduk di sini ya kan kalau udah 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 masuk TK nih dia belajar nih disini bisa rajin belajar bisa ya iya pasti rajin belajar anak bro kalau konsepnya seperti ini ini jendela yang tadi ke belakang Oh iya ini jendela yang ke belakang nih yang ke apa ke pavilion yang belakang itu loh halaman belakang ini bisa dibuka gini tuh wish enak ya mantep ya tuh jadi kelihatan lingkungannya udah rame tuh udah banyak yang huni ya kan eh mantep keren 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 jadi rumah ini itu bener-bener banyak pencahayaannya ya benar deh pencahayaan yang masuk dalam rumah udah nggak usah khawatir juga dikasih jendela min cermin jendela cermin bro kenapa dia posisinya pendek karena dia untuk anak iya kalau tinggi tinggi segini buat dewasa buat dewasa gitu kan buat anak jadi dibikinnya di bawah gitu bagus sih bagus ya ukurannya bro nih ukurannya untuk si kamar ini ini di 2 meter setengah kali 2 meter setengah lumayan lah kamar anak lumayan lah luas ya luas juga loh gitu pas lah iya makanan kalau tingginya 3 meter ya tinggi tinggi 3 meter ini pintunya gimana nih pintu-pintu ini cuman ini kan belum dipintuin Oh gara so unit-unit kalau unitnya pakai pintu jadi luasa untuk kita melihat dalamnya sekarang kita lanjut lagi nih next step berikutnya tuh tadi kan katanya tiga lantai kenapa itu lantai lantai ketiga ini masih ada ke atas ini lantai ketiga nih bentar bentar ini lantai ketiga sini ada lagi Oh ini bisa jadi lima lantai nih oh lima lantai lima lantai ini tiga lantai terasa lima lantai gitu kan nanti kita lihat ya nanti kita lihat ke atasnya penasaran kan tapi tangganya disini sama ya semua pakai lampu si reling tangganya juga pegangannya kayak begini ya kan bulet sekarang di sini ada master bedroomnya atau kamar utama kamar orang tua dari rumah ini ini luas luas ya ini luas banget loh berapa nih ukurannya 3 meter setengah kali 3 meter setengah wuih gede ya nah dia yang bikin gede tahu nggak bro apa nih dibikin ini Oh iya ada cermin makin gede lagi jadi kalau ada cermin nih teman-teman nih cerminnya full ya full ya jadi kalau untuk rumah biar rumah teman-teman terasa lebih lega itu dikasih cermin kayak gini dijamin terasa lebih lega lega banget dijamin lega banget sini nih keren ini sini penataan interiornya ini luar biasa banget nih gua nih kayak begini-begini hiasan-hiasan kayak begini Oh iya kan apalagi dikasih lampu kulit kayak gini jadi si ruangan terasa lebih terimewa ada lampu gantung kayak gini pelafonnya paling beda bro Oh iya ini pelafonnya dia nih gua bingung nih kamar mandi beda kan ruangan bawah melengkung kamar master juga sama beda nih bentar-bentar kamar master nih paling beda Iya tapi tapi bagus loh sumpah tapi bagus ini gue ya kan dia di pinggirnya dikasih lampu liat nah di tengahnya dia jadi ngeterapnya tuh begini biasa ya biasa di sini ngeterap lagi di pinggir lampu strip lagi lampu strip lagi sama donet oh ya kan donet-donet pinggir sama donet sebelah sana tau nggak bro itu tengahnya kosong itu nggak dilampuin kenapa kenapa bro jadi kalau misalkan di konsep kayak gini itu di tengahnya bisa dibikin lampu gantung Oh iya bener ya bener-bener bisa sekamar bener-bener jadi lampu gantung cuman nggak nggak gantung sampai bawah juga lah enggak lah waktunya baru ngecetuk gitu kan Iya bener-bener bener-bener konsepnya kayak gitu ya nah di konsep ada TV di sebelah sini nih wuih jadi sambil tidur nonton TV ya bener-bener jadi sebelum kita tidur langkah baiknya nonton TV biar cepat ngantuk ya kan biasanya gitu kan kalau biar bisa tidur nonton dulu gitu kan nontonnya pakai TV ini Doraemon Doraemon lebih bisa nah ini ada jendela nih ini jendelanya gede loh Hai ini kalau nggak salah yang tadi kebagian depan-depan yang ada tamannya ya ah iya yang kayak kita bilang dibawah ada taman aduh bisa juga gituin aja buka aja bro biasanya buka itu aja buka biasa ya nah ini nih nah ini nih kita lihat nih tuh ini yang taman tadi nih Oh yang kita lihat di depan iya si tamannya jadi penghijauannya tuh dapet Oh gitu kan di kamar master ini bener-bener jendelanya udah banyak banget banyak banget dan gede-gede lagi gitu kan sekarang kita lanjut ke sebelah sini ini dan disini ternyata ada ruangan lagi Oh ruangan ini disekat sama sih tipi tadi partisi kayak gini jadi penghalangnya ya dan ini untuk ruang kamar rias lah ya ruang rias ya ruang rias ruang rias bisa jadi lemari itu lebih privasi nggak kelihatan ya lebih privasi ya privasi jadi disini bisa taruh-taruh baju-baju kesukaan kalian atau tas-tas branded lah itu kan naro-naroo kayak gitu kan jadi lebih terpata rapi mantep lah pokoknya sini juga dikasih download satu ya ada download satu dua satu satu ya kok untuk interior teman-teman bisa contoh banget seperti ini Oh ya kita belum bahas kamar mandi yang ada di sini ternyata di master bedroom ini ada kamar mandi di dalam nih kamar mandinya Wow cuman dia lebih panjang luas banget ya iya lebih luas dan lebih panjang dibanding tadi kamar mandi kamar anak ya barana benar karena kan kamar anak bro Iya bener-bener jadi gede Iya bener-bener ngapain gede-gede ya Nah kalau orang tua beda tapi orang tua beda dia lebih panjang lebih gede lebih gede mantep ya cuman dia jaraknya jauh nih antara shower dan si klosetnya Oh iya biar apa coba biar disini dikasih Oh iya bener-bener karena disini ada area basah dan area kering sini nah ini paling beda jendelanya nih gede banget cuman ini jendelanya enggak gede Wow Hai ini jauh ini iya kalau posisi hook bisa bikin jendela kayak gini dan ini udah full granit dindingnya juga dan ini lampu apa ya Lampu apa nih itu bola-bola itu bola-bola ya bagus ya bagus penataannya mantap ini beda lagi pelafonnya dengan terap lagi yang tengah sekarang tapi ngeterapnya biasa lah ya tapi biasa cuman kan sekelas kamar mandi kalau ngeterap gini akhirnya kan udah sudah mewah Bro iya nah ini ada wastafon yang tahu sini juga bagus penataannya Oh ya di sebelah sini kita lanjut ke lantai tadi berapa dua ini tiga tiga berarti keempat keempat naik lagi tanggak lagi ya si ada rumah emang kayak tiga lantai dari luar nih tapi pas ke dalam entahlah berapa lantai tahun itu nih ah karena udah keberapa nih lantai ketiga ya keempat 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 ya nanti keempat di sini ada satu kamar anak dan satu kamar mandi Oh maninya lagi kamar mandi lagi bener kamar mandi lagi dia banyak kamar mandi setiap kamar itu disediakan satu Oh dan kamar mandi lantai satu disediakan untuk kamar mandi tamu Oh rame-rame kayak gitu nah ini kamar mandi anak ini ukurannya sama kayak kamar mandi anak yang yang tadi di bawah dibawah ukuran sama ukurannya semua sama ya mau sama dari model trapnya juga sama yang beda apa apa keramik yang sebelahnya Oh ini ini beda ya yang bawah tuh warna apa tadi lupa umur-umur biru gitu ya Iya yang ini warna pink dia jadi dia menyinkronkan dengan kamar Oh iya bener jadi semuanya berarti kamarnya kalau nggak salah pink pasti nih bisa jadi nih agak keping-ping agak ada warna-warna yang masuk ke arah pink lah ya kayaknya kayaknya ya penasaran tapi nih kita lihat nih eh iya loh ada unsur-unsur ke merah-merah pinggan ini hehehe ya kan sedih bro gue kira pink semua ini pink iya masuknya ini merah tuh bantal nya hehehe ya sama itu doang tuh yang tidur oh ini kamar anak yang kedua ini itu kamar anak cowok nih cocok nih oh iya karena setelannya udah pas banget dia bener-bener setelan cowok lah kayak gitu kan ini model terapi ada dua nih Oh beda-beda yang ini ke dalam yang ini keluar Oke ya wih keren ya bagian kelihatan luas karena ini boleh kawa ada kaca kalau ada kaca kayak gini jadi kayak gede tuh benerlah lu aja ada kembaran tuh halo halo gitu kan ya mantap ya untuk ini ukurannya berapa jendela kalau yang ini Oke ini apa ya Niko ada beginian bro bentar apa tuh ada jendela jendela bro ini jendela yang ke arah belakang belakang benar ada jendela lagi sebelah sini pokoknya setiap kamar ada jendela 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 jadi kalau walaupun lampu mati pencahayaan tetap masuk kalau pun nggak pakai AC bisa dibuka ya dibuka karena tau sendiri lah cuaca munggol non-stop ya semuanya asian juga kan kalau non-stop listriknya mahal oh iya itu ada ruang belajarnya juga ya ada untuk tempat meja belajar nih pas lah ya pas ya untuk meja belajar disini pas jadi disini masih ada space untuk lalu lalang untuk apa-apa gitu kan jadi tidak mengganggu itu bawahnya apa sih mana itu bawa kasur lagi bro Oh ya ada kasur lagi di bawah jadi di bawahnya ada kasur buat nginep-nginep lah ya Iya kalau bawa temen gitu kan mau nginep mau nginep lagi di bawah untuk dua orang juga bisa kalau anaknya tiga bawa satu di sini dua oke ya sekarang kita lanjut ke lantai 555 ternyata lima lantai loh yang terakhir ya yang terakhir ya itu ada namanya etic room etic pokoknya ini ruangan keren banget lah ini ada jendela lagi tuh bro ini jendela pencahayaan udah bagus lah udah nggak saya tanya keren sekarang kita lanjut ke etic etic room ya siap Wah gini ini ruangan favorit untuk keluarga uh asli ini keren ya etic room kalau disebutnya itu kayak ini berapa atap ya dalam atap gitu kan ini namanya ruang etic etic room nah ini pelafon ini beda nih bro nah ini pelafonnya pakai apa sih bro kalau ngasih HP PC 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 ya pakai PC PC karena nyata sih Iya jadi nggak pakai pelafon gipsum gitu takutnya bocor ya udah bocor karena ini paling atas gitu nah lampunya bro ada jendela 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 lagi aja nih lampunya ini tengah-tengah doang nih donet ada berapa ada berapa biji ada 123455 di sini sih ruangan favorit pastinya buat keluarga apalagi kan setelan tv-nya pas di sini nih nih ya kan di sini kasih sofa satu dan di sini pak kasih sofa untuk empat orang uh ya Jadi kalau misalnya keluarga kecil bisa kan kalau enggak di bawah atau TV bisa di sini paling atas ini kalau nyaman banget loh asli ya nyaman banget memang banget loh tuh jadi betah di sini betah banget sumpah ini ruangan yang paling betah yang gua masuk dari tadi bawah sampai ke atas ini yang paling betah uh enak untuk tempat santai ini cocok banget banget di sini tuh ada jendela nih Oh ini ada dak talang bro Oh jadi dak talang itu enggak eh apa punya masing-masing Iya jadi setiap rumah beda-beda ya beda-beda masing-nya punya masing-masing masing-masing kanan kiri ya Oh ini dak talangnya dan di sini dikasih mungkin dikasih jendela kayak gini dikasih biar bisa ngontrol dak talang sekalian sekalian ya sama sirkulasi udara-cahaya udara-cahaya wih banyak banget tuh cahaya ini banyak loh ini ada berapa tuh ada berapa ini ada empat sana satu yang atas yang gede Oh iya bener bagi teman-teman yang pengen tahu tentang rumah ini detailnya seperti apa teman-teman tinggal cek kolom deskripsi klik yang more info langsung terhubung dengan adminnya atau marketingnya Oke kalau gitu tukang review kompet untuk diri Assalamualaikum